Intro Polres Tebo, Komisaris Polisi Yuda Pranata mengadakan konferensi pers terkait Millennial Road Safety Festival Wilayah Hukum Polres Tebo, Jambi. Kegiatan tersebut didampingi oleh provos. Propos yang mendampingi kegiatan harus tegas dan disiplin. Mengingat memahami peraturan dan menegakkan peraturan di lingkungan Polres Tebo. Hasil dari kegiatan yang sudah berjalan, Polres Tebo berhasil menangkap dan mengamankan barang illegal logging sebanyak 3 truk, menangkap pengedar sabu dan mengerahkan petugas lalu lintas untuk menggelar pemeriksaan pengendaraan dan kendaraan dalam berlalu lintas. Kami dari Polres Tebo ingin menyampaikan seluruh kinerja tentang Polres Tebo, baik itu di bidang kinerja yang sudah kita laksanakan, di bidang pelayan masyarakat, dan juga tentang untuk menonton tentang radikalisme, baik itu di sekolah maupun di Polres Tebo sendiri kita sudah laksanakan, termasuk juga di bidang pendagangan hukum dan penerimaan pelanggaran lalu lintas yang sudah kita laksanakan, guna menimbulkan suatu kondisi, situasi kamp lepas yang aman dan kursif di wilayah Bukur Tebo. Dan kita akan menjelaskan tentang, yang pertama, tentang kegiatan kami, tentang penerimaan penerimaan di bidang lalu lintas, kita sedang melajarkan rahasia di kawasan tertibah lintas di Kabupaten Tebo, khususnya di jalan masyarakat putaran masyarakat lalu lintas itu kita akan melakukan penindakan terhadap seluruh pelanggaran lalu lintas, dan juga kita melakukan sosial dari sini di bidang preemptif, khususnya di sekolah. Sekolah di mana khusus di tahun bulan ini generasi milenial yang memiliki hak suara, kita memberikan suaranya, kita memberikan kontribusi terhadap negara ini, di mana tahun ini kita tahu sendiri, kita politik, ada pilihan mobil wilpres, kita berharap generasi milenial yang memiliki hak suara yang cerdas. Dari Jambi, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.